Mams, dengan adanya THR, pemasukan bulanan menjadi bertambah dan kas terasa lebih jumbo. Namun, bagaimana jika alokasi dana THR supaya lebih produktif dan tidak habis dengan begitu saja? Melansir dari CNBC ada beberapa tips untuk mengelola uang THR agar tidak habis dengan sia-sia. Tonton videonya sampai habis yuk, Mams! Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe YouTube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Sisihkan untuk yang membutuhkan. Prioritaskan untuk membayar kewajiban misalnya zakat penghasilan atau untuk orang-orang yang harus diberikan haknya seperti pembantu rumah tangga, supir, pegawai, dan tentu saja orang tua ya Mams. Prioritaskan kebutuhan lebaran. Sesuai dengan namanya, gunakan THR untuk belanja kebutuhan lebaran seperti pakaian, makanan, dan minuman. Agar lebih hemat, manfaatkan promo yang ditawarkan di marketplace. Prinsipnya, Mams harus belajar cerdas. Misalnya, perhatikan apakah barang yang dibeli merupakan kebutuhan atau keinginan ya Mams. Terima kasih telah menonton!